Pertempatan ini memang sudah ada beberapa calon mengenai Pilkada DKI Jakarta yang sudah mendapat di DPW PKB DKI Jakarta. Dan seluruh proses-proses untuk pencalonan Pilkada tahun 2024-2029 itu sudah kita proses. Kemarin puncaknya yaitu acara di puncak tanggal hari 1 kemarin tanggal 8-9 itu kita mengadakan raker Desk Pilkada DKI Jakarta di puncak untuk menentukan calon. Dari sekian yang ada, dari sekian banyak yang menjalankan ke DPW PKB DKI Jakarta, Alhamdulillah saya sebagai Ketua DPW PKB DKI Jakarta mendengar aspirasi dari tingkat terkranti BAC, DPC sampai tingkat DPW. Dan hasil verifikasi dari Desk Pilkada DKI, maka PKB DKI Jakarta memutuskan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, yaitu PKB DKI Jakarta memutuskan Anies Baswedan menjadi talon tunggal, yaitu untuk mencalonkan di 2024-2029 Pilkada DKI Jakarta. Terima kasih.